oke halo semuanya oke teman-teman pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara merapikan engsel ya cara merapikan engsel yang longgar karena pemasangan engsel yang benar itu sebaiknya engselnya itu dirapikan dulu ya karena ada beberapa engsel yang yang apa ada yang kurang rapi ya ada longgar-longgar seperti ini tapi juga ada yang sudah rapi ya karena biasanya yang kurang rapi itu ya harganya ya jadi semua itu bisa di diukur dari budgetnya sendiri ya kalau yang seperti ini memang agak murah dan maka dari itu kita rapikan ya kalau seperti ini bisa sih dipasang ke pintu atau jendela itu bisa ya cuma alangkah baiknya dirapikan dulu ya agar pemasangan jendela atau pintu itu lebih rapi caranya seperti ini ya Ini kan ada celah sekitar setengah senti ya maka caranya seperti ini kita pukul ya nah sudah cukup rapi ya jika kurang kita tambahin lagi jangan terlalu kuat ya nanti sisa patah karena kebanyakan engselnya sekarang itu kurang kurang gimana itu ya agak-agak rapuh gitu ya ini juga dipukul begini juga bisa ya tapi enaknya lebih baiknya seperti ini aja sudah ini juga dan ini juga seperti itu tadi ya demikian sedikit tips cara merapikan lembitan engsel ya agar pemasangan lebih rapi demikian sedikit tips dari saya terimakasih jangan lupa like subscribe dan share terimakasih